Rangkaian teringatan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia TNI ke-75 tahun di Banjarmasin dilakukan dengan bakti sosial oleh jajaran Kodim 1007 Banjarmasin. Total 250 paket bahan pokok dan tali asih disalurkan kepada warga kurang mampu. Untuk Rabu pagi, sasarannya ialah warga di kampung Sungai Gampa, Kelurahan Sungai Jingah Banjarmasin Utara dengan menempuh perjalanan darat dan sungai. Penyerahan bantuan diberikan langsung oleh Dandim 1007 Banjarmasin, Kolonel Zeni Muhammad Leopolda Ardiansa Saragi. Bantuan terus disalurkan hingga beberapa hari ke depan. Tujuannya agar masyarakat kurang mampu terbantu selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung. Maknanya adalah bahwa TNI adalah bagian dari masyarakat. Masyarakat merasakan susah, TNI merasakan susah. Karena TNI lahir dari rahim rakyat. Jadi TNI dan rakyat itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kami turut merasakan empati yang dalam dengan kondisi ini. Apalagi sekarang COVID-19. Tidak COVID-19 saja mereka kehidupannya agak susah. Apalagi COVID-19 ini demikian. Ya kami terima kasih banyak atas bantuannya dari TNI. Semoga bermanfaat bagi kami. Ya itu aja yang kami bisa sampaikan. Dandim Banjarmasin menegaskan dalam peringatan hari ulang tahun TNI yang akan jatuh pada 5 Oktober mendatang, tiap personel harus memiliki empati kepada kondisi masyarakat dan terus hadir bersama rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.